ALTERIGO Nino, hai! Hai, Nino. ALTERIGO, GOGOGO atau ALTERIGO JAYA-JAYA-JAYA nih? Nino? Kayaknya dia belum bisa denger suara kita sih, Om. Kita harus pakai bahasa khulbu. Baik, baik, baik. Tapi kalo ALTERIGO lagi main ya, Om, aku liat fansnya rame banget. Kayak mereka ada yang ALTERIGO-GOGO, ada ALTERIGO JAYA-JAYA-JAYA. Ini aku penasaran, kalo aku panggil ALTERIGO, dijawabnya apa nih sama Nino? Coba deh, coba. Nanti kita panggil begitu, Clara. Mau dijawab siapa, apa nanti sama Nino? Tapi, bener-bener, tapi performa Nino pas season lalu sama season sekarang bedanya apa sih, Om? Yang sekarang gua rasa dia lebih stabil ya. Sudah lebih banyak pengalaman lagi untuk Nino-nya terutama. Dan lebih matang pastinya untuk kedepannya. Karena kemarin di bingung yang pertama, Nino juga sebagai penjawab untuk damage dealer terbesar bagi ALTERIGO dengan LUNOX. Nah, sekarang nih ya untuk kali ini juga dia dapetin Benedetta yang diberi terus-terusan di minggu yang pertama. Tapi di minggu yang kedua dilepas dan membuktikan juga kepada kita bahwa... Betul, bahwa selain daripada Ahmad juga masih ada Nino yang harus diwaspare dari ALTERIGO sendiri. Terlepas daripada Sally Boy sebagai jungler. Jadi, ini semua sisi bisa mainin damage. Pai juga bahkan tadi kalo kita lihat. Jadi ada empat damage dealer dan ada satu rumor yang dimainin sama Leo Murphy tadi, Clara. Tapi seru sih. Dan kita ngomongin match tadi tuh pastinya juga kita gak bisa luput sama Rebellion Genflix. Dimana mereka sebenernya punya potensi yang sangat besar untuk memenangkan game kedua. Tapi kalo kita ngeliat dari minggu pertama dan minggu kedua, mereka kan belum bisa menangin match-nya ya, Om. Betul, betul. Kenapa sih menurut Om Mowo kurang apa nih Rebellion Genflix? Rebellion Genflix kalo kita lihat mungkin mereka lebih apa ya. Kayak kurang siap aja sih dari menghadapi lawan-lawannya. Kurang siap disini dalam artian bahwa kalah pengalaman gitu loh. Jadi pengalaman untuk lawannya kayak dari ALTERIGO. Mereka udah biasa main di skema-skema tertentu. Skema di press di early. Skema mungkin untuk kembalikin keadaannya. Sedangkan dari Rebellion Genflix benar. Mereka selalu bisa mengontrol di tiga menit awal. Dan kalo sampe mereka bisa mengontrol disana. Betul, di early gamenya mereka kuat. Tapi masuk ke mid game, masuk ke late game juga. Sudah mulai tampak dari Rebellion Genflix ini agak goyang gitu loh. Mereka gak tau mau kemana. Mereka objektifnya yang bakal ngapain lagi. Dan itulah sebabnya dari ALTERIGO juga tadi. Kalo kita lihat, mereka bisa split. Ada Ahmad Solo split inhibitor di bagian atas maksa untuk pulang. Karena dia percaya, temen-temennya dua ini bisa nge-defense untuk arah dari base-nya sendiri. Dan itu juga yang membuka jalan tadi untuk ALTERIGO. Bisa comeback. Oh ya, balik lagi meskipun mereka kehilangan dolor gitu loh. Semua inhibitor habis. Ada split post juga yang dilakukan oleh ALTERIGO sendiri. Jadi, menurutku dari Rebellion Genflix mereka cuma butuh waktu sih. Mereka butuh waktu untuk beradaptasi dengan lawan-lawan yang mereka temui di MPL sekarang. Karena notable untuk para pemain-pemainnya sendiri kita tahu ini kan masih cukup baru. Dan meskipun mereka punya veteran-veteran yang kembali. Ini kan beda gitu loh ya. Season-season kemarin dengan season yang sekarang. Jauh lebih sadis season yang sekarang. Karena ini New Era udah, Clara. Ya, tapi pastinya ya dengan New Era ini banyak banget player-player baru juga. Regenerasi juga kita lihat. Tapi kalau dari player-player lama ini mungkin yang atau player-player yang bertahan di MPL terus-menerus. Pengalaman mereka jadi bekal nggak sih Om? Betul. Pengalaman banget. Pengalaman itu yang paling menentukan sih sebenarnya. Kalau kita bicara soal skill semuanya sudah sama mungkin dari arah tekniknya juga sudah mulai sama semuanya. Nah ini tinggal pengalaman. Apakah mereka pernah dibeginikan mungkin sama lawannya ya kan? Atau mereka pernah ke pressure kayak gini bagaimana cara mereka ngebalikin. Mereka udah tahu nih step by step bagaimana cara ngebalikinnya. Sedangkan buat yang baru pertama kali ngerasain hal tersebut. Pastinya beda. Mereka masih belum bisa dapetin jawabannya. Mereka masih agak cukup kaget lah istilahnya untuk bermain di MPL ini. Mungkin kebingungan juga ya dan ada beberapa waktu mereka untuk beradaptasi juga. Apalagi ini baru lag pertama dan minggu yang kedua hari yang pertama Om. Kalau dari beberapa tim di MPL ini kita bakal ngeliat juga ada beberapa tim yang udah di atas-atas nih. Salah satunya ya. Tadi Alter Ego gila. Mereka tuh di atas terus. Dan akhirnya nih kayaknya kita udah bisa ngobrol-ngobrol sama Nino dari Alter Ego. Langsung aja yuk kita panggil Nino. Hai Nino. Nino! Bentar. Nino kalau aku bilang Alter Ego ini kamu langsung slogannya ya. Alter Ego! Go! Go! Bukan ya Kelarnya. Bukan. Bukan jaya-jaya teman-teman. Belum ganti. Belum ganti. Tapi Nino congratulations ya. 2-0. Bentar. Aku penasaran. Kamu deg-degan gak sih gamenya bakal kebawa gamenya yang ketiga? Sebelum... Gak ada deg-degan sih. Soalnya kalau misalkan main deg-degan gak bakal fokus juga kan. Oh... Gak panik ya Nino ya? Gak panik. Jangan panik. Jangan panik. Jangan panik. Oke tapi... Buat Nino sendiri tadi kan picknya Benedetta tuh ngelawan Povius memang udah pede banget gitu dengan bane-nya dia. Atau keputusan dari Nino sendiri buat ambil bane atau disuruh dari coachnya tadi buat ambil bane? Riku ya sih pengen bane-nya. Udah lama gak main bane-nya. Waduh... Minggu satu gak boleh ya. Tapi minggu yang kedua ini akhirnya dilepas dan... Kan katanya Povius adalah counter yang paling hard counternya untuk bane-nya ya. Salah satu juga. Kamu gak takut gitu ngelawan Povius? Enggak sih. Soalnya udah tau obatnya juga kan cara ngelawan Povius gimana. Dan itu kalian lancarkan ya. Iya. Dan Nino sendiri kamu di season yang ini kan season ke-2mu di LPL. Kamu udah ada ngerasa perbedaan gak nih season sebelumnya gimana dan season sekarang apa sih yang berbeda dari seorang Nino dari Alterigo? Mental sih mental jadi naik terus ibaratnya kemarin baru juga kan jadi agak kaget ketemu tim-tim gede. Jadi sekarang udah lebih mungkin percaya diri juga ya dan gak kaget lagi. Dan apalagi posisimu tuh ngegantiin Ahmad, ngegantiin Mamat. Kamu ada beban tersendiri gak sih buat menggantikan sosok Ahmad di posisi rolnya? Ada sih apalagi nama dia kan nama dia gede banget. Jadi nama doang nih nama doang nih? Atau ada lagi mungkin tekanan-tekanan yang lain? Gak sih dia selalu semangetin jangan apa namanya jangan ngasih masukan-ngasih masukan gitu ke gua. Terus dia bilang jangan apa ya jangan ampe mainnya jelek dah gara-gara nggantiin Ahmad kata dia kayak gitu. Dan terbebani gitu juga kali ya. Gak jangan terbebani. Tapi kalo misalnya sekarang kita bisa ngeliat Nino nih dan juga Ahmad zaman dulu. Dari skillnya Nino udah ngerasa belum sih sekarang emang wow ini aku udah lebih jago nih dari Ahmad. Gue rasa Ahmad masih lebih jago dari gua sih. Masa sih kamu takut digitak sama Ahmad ya? Enggak enggak serius gue rasa Ahmad masih di atas gua. Oke apa nih yang kamu rasa kamu kurang dari Ahmad nih? Dia dalam segi makro terus ya itulah pokoknya dia lebih tinggi dari Nino. Gak apa-apa namanya belajar ya Om ya? Betul-betul ada pengalaman juga. Bagus-bagus tapi untuk Nino sendiri lawan yang apa ya? Yang kira-kira mungkin kalian takutin di season 8 ini ada nama gak dari XP laner atau golter yang lagi mainin sama Nino sekarang? Kenapa? Siapa pemain dengan role yang sama dari Nino deh? Yang kira-kira kayak oh ini lawannya yang bisa jadi rival Nino di MPL season yang ke-8. Clover? 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 Kenapa Clover nih? Enggak intinya Clover dah. Intinya Clover ya? Intinya Clover. Nino Clover lagi nonton sekarang MPL quickie ya. Coba ada yang mau kamu sampaikan gak sih buat Clover? Jangan galak-galak Bang. Nino atut jangan galak-galak ya Bang Clover. Sama mungkin suruh pake yang itu suruh dipake aja ya biar gak galak ya. Oh iya bener suruh pake mate. Aduh Nino kita happy banget gak kamu sekarang bisa berperforma sangat-sangat baik terus-menerus berkembang juga di Alter Eagle. Nino harapanmu nih untuk next match buat Alter Eagle? Harapan buat next match? Alter Eagle ya pengen menang 2-0 terus ya harapan Nino. Oke amin ya 2-0 terus dipupet habis sampe dipucuk terus sampe akhir season gitu ya Nino ya? Iya. Oke oke. Nino good luck untuk teamnya juga untuk next next matchnya. Ini baru minggu yang kedua dan thank you banget salam buat temen-temen di GH Alter Eagle. See you Dino good luck. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa.